Halo Bund Dari gerakan atau tendangan kecil yang ia lakukan Sehingga ibu hamil hanya dapat membayangkan tentang apa yang sedang dilakukan oleh Janin Nah kira-kira apa saja ya aktivitas yang dilakukan oleh Janin selama di dalam kandungan Yuk kita bahas bun Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Tidur dan Terbangun Saat berada di dalam kandungan Janin menghabiskan sebagian besar waktunya dengan tertidur Aktivitas Janin ini mirip seperti aktivitas bayi yang baru lahir Janin akan banyak tertidur lalu saat ia terbangun ia akan melakukan beberapa gerakan untuk meregangkan tubuhnya Atau sebagai respons saat ia mendengarkan suara-suara yang mulai dapat ia dengar Pada saat usia kandungannya mencapai 7 bulan Para peneliti meyakini bahwa Janin dapat mengalami siklus tidur nelap Di mana Janin dapat bermimpi layaknya orang dewasa Kira-kira Janin sedang memimpikan apa ya bun? Pada saat mendekati hari persalinan biasanya Janin akan semakin sering tertidur Bahkan 85 hingga 90 persen waktunya ia gunakan untuk tidur 2. Bergerak dan Bermain Pada saat Janin terbangun maka sebagian besar aktivitas yang ia lakukan adalah bergerak dan bermain di dalam kandungan Yang ia anggap sebagai taman bermainnya Walaupun bunda baru dapat merasakan gerakan Janin sekitar usia 4 hingga 5 bulan Namun sebenarnya Janin sudah dapat bergerak sebelum itu Pada saat usia kandungan 9 minggu Sebenarnya Janin sudah mulai bergerak secara refleks Sebagai bagian dari perkembangan fisiknya Bahkan pada saat usianya mencapai 13 minggu Janin mulai dapat memasukkan ibu jari ke dalam mulutnya Walaupun otot mengisapnya belum berkembang secara sempurna Barulah pada usia 16 minggu Biasanya Janin mulai dapat bergerak secara sadar Setelah itu Janin mulai mengeksplorasi segala sesuatu yang ada di sekitarnya Dan gerakan Janin ini akan semakin dapat bunda rasakan Seiring bertambahnya usia kehamilan Janin dapat meregangkan tubuh Menggerakkan kepala, wajah, dan anggota badannya yang lain Saat seluruh organnya lengkap dan otot-ototnya semakin kuat Janin juga dapat menyentuh wajahnya Menyentuh satu tangan ke sisi lain Serta menyentuh kakinya Sebab indera perabannya juga mulai berkembang Sejak ia berada di dalam kandungan Selain itu Janin juga bisa bereaksi terhadap gerakan atau suara Yang datang dari luar kandungan Sehingga ayah dan bunda juga dapat mengajak si kecil bermain dan bersengkrama Sejak di dalam kandungan 3. Mendengar dan belajar Saat Janin sedang terbangun dan indera pendengarannya mulai berfungsi Maka Janin mulai dapat mendengar dan mempelajari sesuatu Kemampuan ini biasanya mulai dapat dilakukan Janin pada saat memasuki trimester ketiga kehamilan Meskipun Janin belum mengerti apa yang ia dengar Namun Janin dapat membedakan suara melalui pola dan intonasinya Sehingga tak heran pada saat ia lahir Suara bunda merupakan salah satu suara yang paling ia sukai dan membuatnya tenang Oleh sebab itu, berbanyak komunikasi dan interaksi dengan si kecil Sejak ia masih berada di dalam kandungan ya bun Nah itu dia bun, aktivitas yang dilakukan oleh Janin selama di dalam kandungan Semoga informasi ini bermanfaat ya bun Sekian Terima kasih telah menonton!